Selamat menikmati. Hari Rabu yang akan datang adalah hari Rabu-Abu. Dan kita tahu masa Prapaska adalah masa persiapan kita untuk menyongsong perjalanan kita bersama Tuhan yang wafat dan bangkit untuk kita. Dan pada hari ini dalam perayaan Ekaristi, bacaan-bacaan yang kita dengarkan mengantar kepada kita untuk merenungkan dan mengingat kembali tujuan dari hidup kita, tujuan dari kesediaan kita untuk menjadi pengikut Yesus. Menjadi murid Yesus atau menjadi pengikut Yesus, menjadi Kristen, tujuannya adalah untuk menjadi kudus. Agar hidupnya dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan segala kesediaan untuk berbuat baik. Dipenuhi dengan kebajikan, kebaikan, dan juga keadilan. Itulah yang diharapkan dari perjalanan kita untuk menjadi pengikut Yesus. Sebagai orang Kristiani, intinya kita dipanggil untuk menjadi umat yang kudus sesuai dengan teladan Kristus dan supaya kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita bahwa Allah berbuat baik kepada siapa saja. Bacaan pertama misalnya, kita mendengar dari kitab imamat. Dikatakan di sana tentang apa yang harus menjadi cara atau sikap hidup bangsa Israel yang diselamatkan oleh Tuhan. Dikatakan di sana, janganlah kamu mendatangkan dosa dalam dirimu sendiri. Jangan engkau membenci saudaramu. Kalau ada sesuatu yang salah pada diri saudaramu, jangan menyimpannya dan memendam kejengkelan dalam diri sendiri. Membiarkan kesalahan itu berlangsung terus. Kitab imamat mengatakan itu dosa. Bayangkan, membiarkan apa yang tidak baik di sekitar kita disebut sebagai dosa. Jadi cuek itu adalah dosa. Tidak peduli itu dosa. Itu yang dikatakan oleh kitab imamat. Oleh karena itu dikatakan jangan menaruh dendam. Mendendam itu sebenarnya membelenggu diri sendiri. Karena kalau orang dendam dia akan selalu ingat akan kesalahan atau dosa orang lain. Dan hidupnya juga akan menjadi terbelenggu oleh itu. Dibelenggu oleh bayang-bayang, bayang-bayang kesalahan sesama dan keinginan untuk membalas dendam. Atau menginginkan yang buruk pada sesama. Karena itu Tuhan Yesus dalam Injil tadi mengingatkan bahwa jangan membenci musuhmu, tetapi mengasihi musuhmu. Kan seringkali orang yang berbuat salah atau melakukan kejahatan kepada kita, itu kita pandang sebagai musuh. Tapi Yesus mengatakan jangan membencinya, tetapi mendoakannya. Mengasihi dia pula. Itulah yang diharapkan juga oleh Santo Paulus dalam bacaan yang kedua tadi. Santo Paulus mengingatkan akan panggilan hidup Kristiani. Panggilan hidup Kristiani itu adalah menjaga diri agar tetap kudus dan hidupnya benar-benar layak sebagai persembahan kepada Allah. Dan sebagai tempat Tuhan tinggal. Mirip dengan apa yang dikatakan oleh kitab imamat tadi. Menjaga hidup tetap kudus. Tujuannya adalah supaya kita menjadi persembahan yang baik bagi orang lain dan menjadi tempat tinggal Tuhan. Caranya seperti apa? Santo Paulus tadi mengingatkan pertama-tama orang harus ingat bahwa kita ini adalah baik Tuhan. Baik Allah yang kudus malahan dikatakan begitu. Maka kita tidak boleh menajiskannya. Tubuh kita, pikiran kita, hati kita, dan jiwa kita adalah baik Allah. Jadi kita harus menghindarkan segala sesuatu yang jahat darinya. Tindakan, perbuatan, atau perkataan yang tidak layak, yang menyakiti dan melukai hati orang lain. Itu yang harus dihindarkan. Agar kita menjadi tempat yang pantas bagi Tuhan. Dan dalam Injil, Yesus memberitahukan apa yang terpenting bagi kita supaya kita tadi dapat menjaga diri tidak jatuh pada dosa dan menjaga hidup kita tetap kudus. Yang terpenting adalah sikap ini kata Yesus. Mencintai karena kita dipenuhi oleh kasih Allah. Jadi mencintai bukan karena kita ingin dicintai. Mengasihi karena ingin supaya saya dikasihi. Berbuat baik supaya saya diperlakukan baik. Bukan itu. Melainkan mengasihi karena Tuhan itu baik. Dan Tuhan ada dalam diri kita. Dan terus-menerus berbuat baik. Maka saya harus berbuat baik seperti Tuhan. Dikatakan dalam kitab suci tadi, Tuhan menurunkan hujan bagi orang yang baik dan orang yang jahat. Juga memberikan hari terangnya, terang matahari bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi kasih itu tidak membeda-bedakan. Dalam cara itu, kita tidak saja mematuhi dan mengelaksanakan perintah Tuhan, melainkan meniru Tuhan. Inilah sebenarnya jalan hidup orang Kristiani. Meniru Tuhan. Bukan sekedar memikirkan perintah dan hukumnya, tetapi mengikuti jejak Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap tenagamu, dengan segenap kuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu bukan ajaran yang abstrak. Tapi mulai dengan mengasihi sesama. Itu adalah wujud mengasihi orang, mengasihi Allah sendiri. Dan mengasihi sesama itu ujiannya adalah ketika kita berhadapan dengan apa yang tidak baik, yang tidak kita inginkan, tetapi terjadi. Ujiannya ketika ada orang yang kita kasihi, yang kepadanya kita melakukan yang baik, tetapi dia tidak memberikan balasan yang baik. Apakah kita tetap mengasihi atau kita membenci atau kita berhenti untuk mengasihi dia? Tuhan mengingatkan hari ini, bahkan kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, berikanlah pula pipi kirimu. Kalau orang meminta jaketmu, pakaianmu kasihkan sekalian juga katanya. Saudara dan saudariku yang terkasih, bukan soal kita memberikan pakaian kita kepada mereka, atau pipi kanan dan pipi kiri, melainkan Tuhan meminta kita untuk menghentikan kejahatan. Menghentikan perilaku dan perbuatan yang jahat atau yang tidak baik. Menghentikan kekerasan yang terjadi di antara manusia. Kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu artinya kekerasan kejahatan akan terus-menerus berlangsung. Kalau orang ditendang kakinya, balas tendang kakinya. Kalau dia mencuri barang saya, saya curi barang dia. Dan seterusnya, maka kejahatan itu akan berlangsung terus. Tetapi kalau orang berbuat jahat dan kita tidak membalas kejahatan, paling tidak kejahatan itu berhenti di situ. Tapi lebih-lebih, Yesus mengatakan, doakanlah mereka, berkatilah mereka yang menganiaya kamu. Artinya jadilah berkat bagi orang yang membuatmu terluka. Sesuatu yang tidak mudah. Itulah mengampuni, itulah mengasihi. Mengasihi itu berarti merawat orang yang terluka, karena kesalahannya kepada kita. Mengasihi itu sebenarnya sebuah anugrah. Mengampuni itu sebuah anugrah. Kalau orang tidak mengampuni, dia akan terbebani terus. Dia akan ingat kesalahan orang dan ingin membalasnya. Tetapi kalau kita mengampuni, kita akan memperoleh saudara kita lagi itu. Kita akan lebih mampu mengasihinya dengan lebih baik. Karena itu mengampuni tidak pernah hanya bisa kita lakukan sendiri. Senantiasa diperlukan berkat Tuhan. Kalau ada orang yang melukai hati kita, tidak sekedar melupakan apa yang salah padanya, tetapi mendoakannya, membawanya kepada Tuhan supaya ia dikasihi oleh Tuhan melalui kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, marilah dalam perayaan Ekaristi ini, kita memohon rahmat Tuhan. Agar kita dimampukan lagi untuk menghayati iman kita. Membaharui keyakinan kita untuk setia kepada Tuhan. Membaharui keyakinan kita untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Dan terutama agar kita semakin mampu mengasihi sesama dengan murah hati. Itu semua pertama-tama dapat diwujudkan dengan kesediaan mengampuni mereka yang telah menyakiti dan melukai hati kita. Saling membantu agar semakin bertumbuh dalam iman. Dan memanfaatkan kesempatan yang ada pada kita, agar kita menjadi persembahan yang layak bagi Tuhan dan bagi sesama. Intinya, marilah kita jadikan diri kita ini seperti rumah Tuhan ini. Menjadi baik Allah. Agar dalam hidup kita, dalam diri kita, Tuhan kita muliakan melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Sehingga setiap orang melihat apa yang baik, kemudian memuji Tuhan. Dan semoga Tuhan Allah yang Maha Kuasa dimuliakan sekarang serta selama-lamanya. Amin.